Apa artinya multiplikasi Alkitab? Langsung ke slide, itu akan lebih cepat. Multiplikasi itu bukan tambah-tambah, tetapi seperti, well, multiplikasi dan dampaknya itu untuk bisa punya lebih dari satu. So, saya punya teks, saya punya itu dalam beberapa format. Saya punya teks, saya punya itu di dalam audio atau video. Saya punya itu tidak hanya tulisannya, tetapi dalam software. And so, multiplikasi, omong tentang derivative. Sebentar lagi akan lihat seperti apa. Atau untuk reproduksi. Diproduksi dengan cara format dan nanti jalur yang lain. Untuk online atau offline. Next slide. Okay. And ada tadi berapa banyak dari sisi khutbah, Tetapi, saya sudah menyampaikan AI dan multiplikasi khutbah. Daitu ada puluhan cara dan persiapan untuk perlengkapan khutbah. Then, next. So, dasar tadi. And life cycle of a Bible, Itu actually yang gambar ini, Dicuri, Daipada presentasi, Life cycle of a sermon. And a sermon mulai dari persiapan. Firman, Belajar, Sampai ada draft, Di edit, Dari pada itu bisa dilengkapi, Dengan pertanyaan diskusi, Dengan catatan. Itu bisa berapa banyak hal sampai saat khutbah ada di mimbar. And then, Multiplikasi. Sekarang bisa lihat, Multiplikasi dari sisi khutbah seperti apa. Next. Okay. Ada satu pengkhutbah. Siapa ke ini? Dia curi khutbah saya. Dengan itu tahu ada inzine. Ini bukan masalah copyright. Karena yang men sampaikan, And di kanan ada transcript lengkap. And berdasar itu, Bikin ringkasan. Berdasar itu bikin tuang. Berdasar itu. Pake AI. Pake AI. Semua yang dilihat dari renungan dan kutipan, Sampai PA yang sangat dalam. Semua dengan AI. So, semua ini bisa dilakukan dengan AI. And slide berikut. Itu jadi draft tapi ya, Masih harus dicek ya. Lebih banyak lagi. And so, Waktu sudah sampaikan satu khutbah. Satu. Bisa semua ini. Jadi 25. Bisa berapa banyak hal. Ini aplikasi-aplikasi. Ini pelajaran. Ini garis besar. Ini terjemahan kebahasa yang lain. Ini untuk sekolah minggu. Ini powerpoint. And semua hal ini berdasar khutbah. Satu, Yang biasa akan lahir dan mati hari yang sama. Itu bisa dipakai untuk seluruh hidup kerja. Dari para ramadzah sampai kelompok kecil dan panduan, diskusi. Ini Bapak Ibu bisa melihat testimoninya dari banyak peserta yang kemarin sudah ikut workshop untuk multiplikasi khutbah. Satu khutbah bisa dibikin banyak sekali bahan untuk bisa menjadi fit bagi sosial media dan bagi kelompok kecil dan lain-lain. Tapi ini bukan tentang khutbah. Ini balik lagi Pak. Tentang Alkitab Pak. Apakah bisa di-sharekan? Apa saja multiplikasi yang sudah dikerjakan atau sudah dicoba multiplikasi Alkitab dengan AI? Dengan kuensif yang sama, tadi seperti saya waktu omong dengan Pak Budi. Kalau saya punya kitab Lukas, bisa film Yesus, saya bisa audio. Kalau saya punya Lukas, saya sudah karena punya bilang aja 60-an potongan, saya punya series khutbah untuk setahun. Kalau saya punya kitab. Ini hanya mulai mikir, multiplikasi. Ada renungan, multiplikasi. Ada, tidak hanya pelajaran sekolah minggu, tetapi ada kata emas untuk kutipan dan social media. Bukan kata emas itu Pak, kata mutiara, bukan emas. Screen yang begitu. Dan jadi, multiplikasi untuk Alkitab pakai prinsip yang sangat mirip. Itu bisa di multimedia. Dengan tidak hanya film seperti Yesus film atau Luma untuk yang Injil. Bisa dengan komik Alkitab. Dan ada berapa banyak cara lain yang multimedia. Tapi multimedia tidak hanya cara tunggal untuk multiplikasi. Ada juga. Next. Oke. Audio. Ini pakai AI untuk daripada teksnya, itu akan bikin audio Bible. And so, Sabat sudah bilang, next. Sudah coba untuk jenarai dan bisa dengar satu? 9-28 atau Yohanes 15. Sekarang, setelah Sabat, saat menjelang Fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Madalena dan Maria yang lain pergi untuk melihat kuburan itu. Ini suara AI. Terjadilah gempa bumi yang besar, karena malaikat Tuhan turun dari suruh. Oke, oke. Sudah ada gempa bumi betar. Jangan lanjut, jangan lanjut. Tapi, mikir. Kalau akan ada firman audio. Mau dengar dari saya dan kacau bala mulutku yang coba bahasa Indonesia tanpa sekses terlalu baik? Atau AI yang pasti konsisten? Tidak ada kesalahan, tidak ada kata hilang. Tidak, tepat capek. Kalau manusia kan satu jam ngomong, sudah capek. Berarti harus berhenti berapa puluh kali? Jadi, AI bisa ngomong. Sehari semalam bisa kesehatan. Ya, dan kalau tadi khutbah 20-30 cara untuk firman, lebih banyak lagi. Dan tadi waktu saya sampaikan yang gambar tentang scripture engagement, scripture engagement salah satu kunci itu berapa banyak cara dan jenis orang bisa dapat firman untuk dipakai. Termasuk untuk firman dalam bentuk lagu. Firman dalam bentuk tidak hanya renungan, tetapi pelajaran kecil dan semua seperti itu. Dan AI sangat memolong untuk memultiplikasikan firman di reproduksi dan lebih lagi nama derivatives. Tapi karena waktu sangat cepat habis. Ya, salah satu sesi khusus tentang terjemahan, dan itu tidak kakak cukup ya. Oke. Gimana pengalaman Sabda untuk bikin segala jenis digital? Sudah sibuk sampai tidak kakak cukup waktu atau hang ya? Enggak, ini pembicaraan ini benar-benar memberikan apa? Memberikan inspirasi gitu ya. Untuk bagaimana kita bisa memultiplikasi firman Tuhan untuk anak-anak. Misalnya kan sekarang kita nggak pernah punya tuh Alkitab anak-anak ya. Belum ada di Indonesia Alkitab anak. Adanya Alkitab orang dewasa yang dikasih gambar-gambar. Tapi yang betul-betul Alkitab anak mungkin istilahnya mungkin bukan Alkitab. Paling tidak cerita Alkitab untuk anak yang bisa lebih, apa ya, lebih lengkap gitu ya. Dan itu bisa menolong banyak, misalnya membuat drama dari lukas ayat berapa sampai berapa. Itu dibikin drama, dibikin apa namanya, bahkan dibikin renungan untuk anak. Dibikin renungan untuk orang dewasa, lansia, dan lain-lain. Itu menjadi inspirasi yang sangat bagus sekali gitu ya. Tak hanya itu tetapi dari konteks multiplikasi, AI tidak hanya luar biasa pintar, tapi bisa menolong untuk bikin data and data set baru. AI ternyata tidak hanya pintar bahasa manusia, tapi pintar bahasa machine. So, untuk coding dan programming. Dan untuk bikin software Alkitab, perkembangannya, untuk bikin data set seperti interlinear, untuk bisa bikin data set baru untuk menolong dan melangkapi pengertian akan firman, keywords, glossaries, dan other tools, itu juga pintar. And so, satu hal yang kami lihat itu AI nolong untuk Alkitab dalam berapa banyak bentuk-bentuk format dan media, tapi perlengkapannya sebelum orang bisa menggunakan sudah ada. Jadi termasuk cerita, termasuk drama, termasuk aktivitas untuk anak, termasuk bisa bikin renungan berdasar itu. Dan semua perlengkapan untuk Alkitab diguna dengan luar biasa baik.